Intro Halo bosku, balik saya Timote Selamat datang di channel Timote Aggejo Nah, hari ini saya akan memberikan tips modifikasi Dan sedikit tips untuk restorasi modifikasi sebuah Toyota Venturer Mungkin bagi sebagian besar kalian itu ngerasa Loh, mobil baru ngapain sih dimodifikasi, ngapain sih direstorasi Nah, saya akan jelasin kenapa mobil sebuah Venturer Itu butuh namanya restorasi modifikasi setelah beberapa tahun Ini basicnya adalah Venturer tahun, kalau nggak salah 2017 Generasi awal banget Nah, jadi kalau generasi awal banget Kalian jual sebuah Venturer ini Itu kalian bisa mungkin lakukan Rp350 juta sampai Rp380 juta Nah, kalau kalian beli Venturer baru Itu harganya itu Rp500 juta ke atas Nah, jadi selisihnya bisa sampai Rp150 juta Jika kalian tuker tambah Venturer ini menjadi sebuah Venturer baru Nah, dengan risih Rp150 juta Kalian itu bisa modifikasi sebuah Venturer ini Sampai lebih nyaman, lebih mewah dibanding dengan Venturer baru 2022 Kenapa? Nanti saya jelasin di dalam video ini Karena konsep modifikasi daripada sebuah Venturer ini adalah konsep sebuah Lexus Jadi cukup lengkap modifikasi ala-ala Lexusnya Nanti kalian bisa ikutin video before, process after-nya Dan ini kita udah robak total di bagian eksterior Sebenernya nggak terlalu ekstrim Tapi dikit-dikit, tapi kalau kalian lihat tuh manis banget Jadi kita black chrome di semua warna chrome-nya Dengan sistem black chrome, sistem cat Lalu di sini kita nano burn coating Nah, ini kita black chrome Nah, velg-nya udah diganti menggunakan Lexus seri LM yang ring 18 Menggunakan ban Continental Max Contact 6 Ukurannya 2, 3, 5, 50, 18 Udah diganti dengan pair triple S Udah diganti dengan shock provider Dan ini velg Lexus LM 300 Nah, ini kita juga black chrome Kaca film, kita udah ganti Agak mix sebenernya Jadi di bagian samping belakang Itu kita pake black phantom Karena temanya gelap Lalu di bagian depan Kita pake crystalline Karena crystalline ini dengan Persentase yang nggak terlalu tebel Itu dia Istilahnya dadal mudah tenang banget Dari luar dia mantulin cahaya Nah, lalu di bagian interior Nanti kita bahas lebih mendetail di bagian interior Kalian bisa ikutin before, process, and after-nya Seperti ini Terima kasih telah menonton! 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 dari bahasa desain dari Toyota, karena memang ini velg Lexus. Lalu, bannya diganti dengan Continental Max Contact, ini mobilnya silent banget kalau di jalan, stabil, silent. Lalu, di bagian kaki-kakinya juga sudah diganti dengan provender Twin Tope, yang warna kuning itu ya, jadi ada 4 setelan, ada setelan 1-4, nah ini kebetulan di setel dengan 1 dan 2. Lalu, di bagian springnya juga diganti dengan triple S, dan setupnya ini menurut saya sangat oke, jadi kalau misal saya cobain kemarin ya, itu mobilnya itu masih stabil, tapi juga nggak keras, tapi setupnya juga oke, nggak terlalu tinggi, jadi setupnya jadi kelihatan agak pendek, jadi kelihatan lebih elegan, dan nggak mentok di bagian depan dan belakang. Nah, kalau untuk prov, biasa untuk aslinya Innova, itu kan agak ngayun ya, jadi dari springnya juga linear, dari shockbacker-nya juga, dia agak ngayun-ngayun, lembut, terlalu lembut, maka itu kalau kita buat Innova, kadang kalau manuver bikin panik, kalau kita ngerem, dia bikin nose dive, lalu kalau kita manuver kanan-kiri itu kayak kebanting-banting, dan juga kalau misal kena polisi tidur, itu mantap-mantap, kayak kapal di laut gitu ya. Nah, supaya nggak kayak kapal di laut, ini setup yang bisa kalian lakukan di sebuah Innova kalian, atau Venturer kalian. Nah, seperti itu, dan ini cakep sekali kalau dilihat dari samping. Nah, kalau dilihat dari samping itu kayak bannya itu penuh gitu ya, cakep sekali. Dan ban yang kalau misal dari bawah antar-antar ini kan, dia nggak tahu lebar-lebar banget, biasanya mungkin, kalau saya nggak salah, ini lebar 8 atau 7,5 ya, jadi bannya itu ngotak banget gini ya, beda sama kayak setup itu Innova saya tuh ya. Itu kan karena kele-kelebar, jadi bannya tuh narik gitu. Nah, kalau di setup ini tuh kelihatan original banget, jadi setupnya tuh nggak terlalu berlebihan gitu. Nah, lalu di bagian ini, bodi, ini kita udah melakukan namanya blackroom. Nah, kita lakukan blackroom dengan sistem chat. Kenapa sistem chat? Karena kalau blackroom dengan sticker itu sebenarnya plus minus. Kalau sticker, pengerjaan lebih cepat, nggak perlu nunggu kering. Lalu kalau misal pakai sistem sticker itu, biasanya punya kelemahan juga, di mana durability-nya di bagian ujung-ujung. Kalau sudah agak lama, kalau pemasangannya kurang benar, masih kotor atau kurang bersih panelnya, biasanya dia bisa ngelupas di bagian ujung-ujungnya. Nah, lalu kalau untuk sticker juga, itu biasanya tone warnanya itu agak hitam. Tapi kalau misal kalian dengan sistem chat, itu kalian bisa custom warnanya gitu. Karena kalau yang sistem chat, dia warnanya agak sedikit, ada bronze-broncenya sedikit gitu. Nah, ini kalau Ventura sih lumayan banyak. Di bagian sini, 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 itu di bagian spion juga udah di black chrome semua. Seperti itu. Ini sampai logo-logo pun, itu kita bikin black chrome sesuai dengan samping-sampingnya. Nah, lalu di list-list ini, ini juga kalau misal kalian punya Ventura, itu biasanya di sini kan udah chrome. Nah, kalau kalian punya tipe G atau tipe V, itu kalau kalian ganti chrome, itu biasanya kepotong di sini. Atau kalau kalian mau ganti chrome, biasanya di sini kalian harus ganti karet semuanya. Agak ribet emang, tapi kalau kalian, menurut saya sih, kalau misal kalian upgrade, cukup di sini aja. Dan itu ternyata harganya nggak mahal. Kalau nggak salah, kayak gini sekitar 500-an doang. Lebih mahal Linovalama. Linovalama, lipidnya tipe V, kalau nggak salah, 500-an satu biji. Tapi ini kalau di Ventura, 500-an satu peratus, 4 buah. Jadi, siapa bilang punya Innova Ribbon itu, perawatannya mahal dibanding Innova Lama. Malah nggak, menurut saya malah banyak part yang harganya lebih murah dibanding dengan Innova Grand. Ini juga kita black chrome. Nah, seperti itu kita black chrome. Nah, ini sampai ke logo-logonya semua. Ini kita black chrome, black chrome, black chrome. Nah, kalian bisa lihat setup kaki-kakinya. Nah, itu dia warnanya ungu. untuk pairnya, lalu preventer dia warna kuning. Ini setupnya lumayan nyaman, tapi entah kenapa kalau kena di eibah jadi keras ya. Cuma kalau di triple S itu oke banget. Jadi, mungkin kalau kalian mau pakai preventer, kalau pengen agak pendek, kalian bisa ganti menggunakan triple S. Kalau saran saya, jangan pakai eibah, jatuhnya jadi keras. Nah, lalu ini kaca filmnya. Ini kita ganti menggunakan black phantom. Solar guard premium black phantom 80% yang depan crystalline. Nah, kenapa beda? Karena kalau misal untuk depan, itu pengennya kan warnanya mantulin. Jadi, supaya nggak terlalu hitam semua, itu ada variasinya. Jadi, depan kita pakai crystalline yang 40% dan samping ini kita menggunakan black phantom yang 80%. Karena kalau depan kasih 80%, biasanya sih ya memang hitam itu, menurut saya kaca film yang warna hitam itu, itu pasti ada bayangan-bayangan seperti ini, walaupun dia udah gelap banget. Beda sama kaca film kristal. Jadi, kalau depan kalian pakai black phantom juga, atau kaca film, nggak usah ngomong brand lah ya, kaca film yang basicnya hitam, itu pasti, walaupun kalian pakai gelap sebagus-bagusnya, pasti tetap ada kelihatan bayang-bayangnya. Walaupun tipis-tipis. Nah, lebih baik kalian, kalau yang depan kan gede, pengen privacy lebih, kalian pakai yang kaca film yang kristal. Tapi jangan terlalu terang, dan cari kristal yang soft, salah satunya ada di crystalline. Nah, habis ini kita masuk ke menu utama, yaitu di bagian interiornya. Nah, konsep interiornya sendiri nggak main-main. Ini kita bikin ala-ala Lexus LX600, di mana kalau LX tuh udah mewah. LX lebih mewah lagi. Nah, ini kita bikin konsepnya adalah seperti Lexus LX600, di mana pakai warna-warna terracotta yang sangat mewah untuk sebuah mobil kalian. Jadi, kalau kalian punya Venturer, kalian bisa ikutin modifikasi ini. Kalau kalian kurang cocok, ya nggak masalah. Kalau kalian cocok juga dengan modifikasi seperti ini, ya kalian bisa ikutin. Bebas-bebas aja, yang penting kalian bisa istilahnya melihat sesuatu, hal yang baru di sebuah Venturer. Kebanyakan kan kalau Venturer, modifnya kaki-kaki, jok kulit, segala macam. Nah, ini kita bikin yang berbeda. Semua all-in-one konsep. Nah, ini untuk setirnya, itu udah diretitin menggunakan apa? Karena biasa Venturer sendiri, itu setirnya, itu sering pada udah ngelupas. Karena memang namanya usia, dan selama pandemi kan kena insanitizer terus-menerus, itu setirnya udah mulai rusak. Nah, lalu di bagian ini, juga kita lakukan repaint atau recoloring menggunakan warna terracotta sesuai dengan warna jok. Nah, ini kan bisa lihat. Nih, recoloring-nya. Biar rapi ya. Nah, lalu di sini juga. Nah, karena bisa lihat, ini recoloringnya rapi di bagian luar aja. Jadi yang dalam tetap hitam, supaya dalam itu nggak gampang kotor. Nah, lalu di bagian setir juga, kita bungkus menggunakan atau retin-nya menggunakan terracotta. Lalu ada stitching awana sadel. Lalu di sini juga kita bikin black chrome. Karena aslinya udah ngelotok kena insanitizer. Jadi kita ganti menggunakan logo Toyota yang ada black chrome-nya. lalu di sini juga kita yang tadinya silver-nya lah gitu. Kita bikin darken silver. Nah, jadi ini sebenarnya basicnya warna aslinya. Tapi dibikin black chrome atau dibikin pernis yang warna lebih gelap. Kita timpa pernis yang warna lebih gelap di sini juga. Nah, di sini juga. Di sini juga list-listnya semua. Kita bikin darken silver. Nah, untuk boot panel kita tetap pertahanin original. Nah, lalu di sini itu kita kasih namanya kita nggak tahu namanya apa tapi saya sebutnya sih nires atau sandaran dengkul ya. Supaya kalau nyetir jarak jauh kayak gini nih. Ini empuk. Nah, lalu ini juga kita bikin darken silver. Ini panel shifter-nya juga kita pasangin pakai black piano. Lalu ini handbrake-nya juga kita bungkus menggunakan napa dan stitching-nya warna saddle seperti ini. Nah, untuk headliner atau plafon ini kita bungkus dengan warna sweat hitam. Dan bisa lihat sampai di sini. Nah, ini semua di-chat hitam semua. Nah, banyak yang nanya ke kita kalau misal plafon ini kira-kira kalau di warna banyak yang mengatakan oh, nanti harga jualnya turun segala macam. Menurut saya itu plafon kalau misal bikin harga jualnya turun itu karena pengerjaannya belang-belang. Jadi kayak misal di sini-nya kalian bikin hitam tapi di sini-nya kalian bikin putih. Nah, itu kan nggak kelihatan original itu. Tapi kalau kalian bikin full black seperti ini sampai di ini-nya bikin full black di sini full hitam semua seatbelnya hitam engsel-engsel sunfishernya juga hitam. Itu pembeli masuk malah dibikin ini seri yang paling tinggi. bukan modifikasi karena nggak kelihatan dimodifikasi gitu kelihatan original look. Nah, kalau misal kalian bikin modifikasi yang kelihatan modifikasi ya otomatis nggak heran kalau orang nanya oh, ini mobil dimodifikasi ya. Coba kalau misal suatu saat nih orang awam nggak tahu mobil lihat mobil masuk mobil ini mereka juga nggak bakal tahu ini modifikasi gitu. Itu sih pemikiran saya dan menurut pengalaman saya di bidang otomotif apalagi kalau modifikasinya proper justru malah orang biasa menghargai lebih lebih appreciate lah karena kalau misal orang pengen modifikasi dengan konsep yang sama di mobil ini dan ingin membeli mobil ini mereka harus pertama mengalokasikan budget yang kedua yang kedua waktu yang ketiga trial and error karena kalau misal ngerjain yang full konsep seperti ini itu memang waktunya panjang karena kita kayak oh, pasti di sini istilahnya ada trial and error sedikit walaupun ya kita aturin semua supaya ke customer ya udah jadi gitu tapi kalau misal ada orang yang pengen ini mobil seperti ini itu kadang ada orang yang gak pengen nunggu waktunya karena kalau nunggu waktu ngerjain gini itu bisa lama bisa 3 minggu gitu ya nah daripada nunggu 3 minggu udah beli Innova yang udah jadi aja kayak ini nah itu siapa tau Innova kalian bisa dibeli oleh kaum-kaum hobi sehingga kalian gak perlu nunggu-nunggu lagi nah ini audionya juga udah full package nah ini udah 3 way juga lalu head unitnya udah diganti menggunakan Pioneer nah ini udah bluetooth dan bisa stop Spotify semua dengan OEM look dengan 7 inch ini cakep sekali dan dikasih frame dengan warna piano black cakep sekali nah lalu di sini juga kita bikin darken silver di sini juga darken silver jadi semua tematiknya gak ada warna silver lagi semua menjadi darken silver dan lebih mewah nah saya saya seneng banget sama Venturer ini karena ketika saya bikin video sama Venturer mungkin view-nya gak tau gede cuma yang pasang banyak jadi banyak-banyak yang nanya gitu walaupun mungkin view-nya gak tau besar tapi entah kenapa peminatnya lumayan banyak ya untuk modifikasi-modifikasi Venturer karena memang Venturer ini mobil yang nyaman yang istilahnya daily use juga lumayan dan juga keren gitu kalau bawa Fartun Innova bagian sama Venturer kan tetap beda ya tetap rasanya lebih mewah sebuah Innova Venturer lalu di bagian door trim ini full ini juga udah kita perdam juga menggunakan NK60 lalu di bagian pintu ini kita retrim menggunakan Terracotta simple look di sini kita bikin darkened silver seperti itu nah untuk karpet kita ganti menggunakan karpet 360 sorry ya nah karpet 360 dan kenapa saya pilih karpet 360 ini karena karpet 360 ini itu dia sampai luar nah kalau sampai luar kenapa itu pembersihannya jauh lebih mudah dibanding karpet 360 atau karpet-karpet lainnya yang sambungannya di sini karena kalau kita kebas pakai microfiber itu langsung bersih jadi faktor yang menurut saya penting dalam pemilihan karpet adalah yang pertama adalah kenyamanan tentunya lalu tampilan lalu gampang kelihatan kotor atau enggak atau yang ketiga atau yang keempat adalah gampang dibersihkan nah karpet ini adalah tampilan dia masuk fungsi dia dapat walaupun mungkin tampilan dia dapat ya lalu karpet ini juga bisa dibilang mudah dibersihkan tapi memang minusnya adalah karpet ini mudah dilihat kotor dibanding dengan quilmet nah kalau quilmet memang lebih gak gampang kelihatan kotor tapi lebih agak susah dibersihkan dibanding yang ini nah ini saya sangat recommended buat kalian punya budget lebih karena karpet ini bisa dibilang gak seperti karpet dasar segala macam yang harganya lebih murah ya pastinya harganya lebih tinggi karena dia ada CNC-nya juga nah lalu bagian jok itu yang saya suka kemarin papa saya ngambil Fortuner ya lalu saya ngerasain jok Fortuner saya ngerasain jok BMW seri 5 ngerasain jok BMW seri 7 menurut saya jok Innova atau Fortuner yang paling nyaman adalah Innova Venturer atau tipe V itu bentuk joknya sama kenapa? karena joknya Venturer atau tipe V itu joknya itu gede banget jadi saya coba ini gede ini busanya tebal ini nya lebar jadi saya gak kenapa Innova saya saya gak ganti jok BMW karena selama saya menggunakan Innova tipe V atau Venturer itu saya masih ngerasa sangat nyaman seperti jok BMW seri 5 atau seri 7 kenyamanan itu sama mungkin bedanya elektrikal nah tapi kenyamanannya itu saya rasa itu untuk tipe V atau Venturer sama nah banyak banget yang setelah Innova itu Innova ngerasa kurang puas Innova tipe Gino lama kalian ganti menggunakan jok BMW atau jok Fortuner menurut saya lebih baik kalian cobain dulu jok Innova Venturer yang 2022 itu seperti apa yang udah elektrik karena menurut saya jok Venturer itu masih lebih nyaman dibanding dengan jok Fortuner VRZ karena yang Venturer itu busnya lebih tebal lebih gede kalau untuk VRZ itu menurut saya kalau saya cobain kemarin untuk long range jarak agak panjang gitu itu disini agak lumayan pegel untuk VRZ seperti itu nah ini untuk joknya ini kita motifnya sama dengan Lexus LX300 atau Lexus LX600 jadi warnanya itu terakota disini ada double stitching disini kita kasih perforasi ini kita kasih benang warna saddle ini double stitching sampai ujung perforasi jadi rasanya itu seperti sebuah Lexus LX600 seperti itu nah disini kita langsung ke bagian belakang kita review juga di bagian baris kedua nah jadi di baris kedua ini ini adalah original Captain seatnya daripada Venturer kalau Venturer ini ada meja makan sama kayak tipe V meja makan berfungsi normal semua nah kalau misal di bagian 7 baris kedua ini itu biasanya sih untuk Venturer gak semua orang suka tapi kalau yang suka suka banget nah kalau saya sih kebetulan saya dua-duanya suka cuma istri saya lebih suka yang tipe V jadi kalau duduk belakang ya seperti itu tapi kalau misalkan sudah bawa Venturer itu sebenarnya kalau kalian mau ganti ke yang tipe V pun bisa cuma memang saat ini stoknya lagi susah agak susah cari jog tengah Innova ya jadi kalau mau beli baru juga mahal kalian mau beli second juga susah kayak gitu jadi cari yang ada pun udah jarang gitu yang jual jog Innova tipe V kalau baru lumayan mahal nah lalu ini joknya juga modelnya sama kayak di depan Terakota lalu disini ada double stitching sesuai dengan Lexus LX300 lalu lampu plafon ini kita udah ganti semua warna putih dan ini disini kita bikin darken silver yang tadinya warnanya itu silver ya ini kita bikin darken silver lalu disini full black semua nah lalu disini full black semua dan disini kita bikin darken silver juga ini semua hitam semua di bagian panel-panel atas lampunya kita ganti putih sehingga nuansa mobil mewahnya itu ada karena biasa kalau atas full black itu mobil kelasnya itu kayak malah-mahal gitu ya mungkin bagi sebagian besar orang mikir oh di bagian atas hitam panas segala macam ya tapi kenyataannya mobil mahal itu atasnya hitam nah jadi kalau misalnya kalian pengen modifikasi innova seperti ini itu nanti kan bisa lakukan konsultasi di AG Jok Semarang dan AG Jok Gading Serpong ini karpetnya juga nah ini karpet 360 ini juga sama ini kita bikin darken silver lalu disini redrim menggunakan terracotta dan ini mobil ini udah full perdam semua sampai dari atas fender depan ini udah kita perdam menggunakan noise kill NK60 nah jadi kalau misalkan kalian pengen modifikasi innova seperti ini itu kan bisa mungkin menghabiskan ya range antara kalau total ya mungkin sekitar 70 sampai 80 juta nah tapi kalian punya Venturer 2017 kalian jual sekarang 350 kalian beli baru 500 juta tapi kenyamanannya di bawah ini jadi kalau misal kalian sekarang istilahnya Venturer kalian harga 350 juta nih kalian modif 80 juta kalian mungkin menghabiskan 430 juta dengan kenyamanan yang lebih nyaman dibanding dengan Venturer 2022 karena interior sudah full modif audio yang juga udah oke di bagian kaki-kaki juga udah lebih nyaman kaca film juga brand new baru jadi ya seperti itulah namanya kalau motif kita gak habis-habis ya tapi namanya motif untuk kepuasan kalau kita bawanya juga puas otomatis ada kepuasan tersendiri seperti itu nah jadi kalau ngomong Venturer udah 5 tahun mending dijual mungkin kalian boleh coba pertimbangkan pemikiran saya gitu ya atau mungkin kalian pertimbangkan dengan istri kira-kira gimana nih kalau udah 5 tahun udah 100 ribu kilo mau jual atau masih mau pakai apalagi kalau kalian udah 5 tahun tapi kilometernya dikit kan mau dijual jadi sayang ya seperti itu nah jadi gitu bosku untuk modifikasi sebuah Venturer ini semoga bisa menjadi inspirasi buat kalian kalau pengen modifikasi seperti ini bisa hubungin Semarang atau Serpong jadi gitu bosku sampai ketemu lagi di video selanjutnya thank you thank you selamat menikmati